Kalau sekarang virus corona ini membuat kita takut, hari ini ada virus-virus baru, virus keberhasilan harus kita salurkan. Bukan kita jadikan jaga jarak, kita dekatkan jarak kita dengan virus-virus baru sini. Kemudian inilah virus yang bisa menjadi kesimbangan melawan virus-virus corona yang menakutkan kita semuanya. Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel bersama Direktur Petrokimia Gresik Rahmat Pribadi melakukan panen jagung bersama kelompok tani di Desa Tolotio, Kecamatan Tibawang, Kabupaten Gorontalo pagi tadi. Rahmat Gobel mengapresiasi komitmen Petrokimia Gresik yang telah bersedia mensupport dan mengedukasi kelompok tani yang telah dibentuknya sehingga menghasilkan produktivitas panen yang lebih maksimal. Mudah-mudahan dengan doa dan semangat kerjasama para keluarga petani kejuang Borontalo ini kita bisa bersama-sama merubah potret kemiskinan di Borontalo yang membuat kita sebetulnya kreatif. Kenapa? Karena sejak dibentuknya provinsi semestinya Borontalo lebih baik daripada sebelum menjadi provinsi. Setara itu, Direktur Petrokimia Rahmat Pribadi mengembukakan sebagai lembaga badan usaha milik negara Petrokimia akan terus memberikan support untuk mewujudkan visi besar Rahmat Gobel dalam mewujudkan perubahan di Gorontalo. Sebagai mana dilaporkan tenaga ahli wakil ketua DPR RI Rustam Akili panen jagung di lahan seluas 6,4 hektare itu mencapai 12,5 ton. Hasil itu meningkat 25% dari target semula sebesar 9 ton. Rustam menambahkan, kelompok tani bedaan Rahmat Gobel yang memperoleh pendampingan dari Petrokimia Gresik menyebar di empat lokasi di Kabupaten Gorontalo dengan jenis komoditi yang dikembangkan di antaranya komoditi jagung, tomat, dan cabai. Terima kasih.